Ningen Chou dan teman-temannya akhirnya melaksanakan misi yang berbahaya, yaitu menyelamatkan dan membawa pergi Kaisar Wu. Ningen Chou dan teman-temannya sengaja memakai pakaian hitam untuk menutupi identitas, tapi Kaisar Wu malah sengaja mengungkapkan nama mereka. Di tengah misi, penyakit Ningen Chou malah kambuh, nyawa menjadi taruhannya. Li Tongkwang datang untuk menyelamatkan gurunya, namun Rui mempunyai rencana lain. Dia ingin memuluskan jalan Li Tongkwang untuk menjadi orang nomor satu di negaraan. Dia sengaja memakai jurus yang diajarkannya kepada Li Tongkwang untuk menjebaknya sehingga Li Tongkwang menusuknya. Rui berkata dengan ini, dia bukan lagi Chou'er namun melupakan adipati cangcing yang sebenarnya. Rui akhirnya mati dan jatuh di tanah. Rui akhirnya mati dan jatuh di tanah.